6 anak buah Ferdi Sambo yang menjadi terdakwa Obstruction of Justice atau Perintangan Penyidikan telah menjalani sidang tuntutan. Mantan Karopaminal Divisi Propa Mabes Polri, Hendra Kurniawan menjadi salah satu terdakwa yang dituntut 3 tahun penjara. Berikut ulasannya untuk Anda. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Kurniawan S.I.K. Dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Nurpatria Adi Purniawan S.I.K. Dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Mungkin ini pribahasa yang bisa digunakan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadi Yosua. Kenam, anak buah Ferdi Sambu bahkan harus menjadi korban dengan duduk di kursi pesakitan karena membela skenario sang atasan Ferdi Sambu. Ada yang dituntut satu tahun penjara paling ringan dan ada juga yang dituntut tiga tahun penjara. Seperti apa kemudian jalannya persidangan? Ikuti perjalanan kami dalam Gelar Perkara. Namantan anak buah Ferdi Sambu, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Irfan Widianto, dan Baikuni Wibowo jalanin sidang pembacaan tuntutan pada kasus perintah penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Utabarat. Mereka dijerat pasal Undang-Undang ITE, Jumtua Pasal 55, Ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa penuntut umum menuntut mereka dengan tuntutan beragam. Dari yang paling tinggi tiga tahun penjara dan yang paling rendah satu tahun penjara. Mandan Karopaminal Divisi Propampolri, Hendra Kurniawan menjadi salah satu jenderal yang dituntut pidana tiga tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Hendra di proses hukum karena dinilai memerintahkan anak buahnya menyisir CCTV vital di sekitar rumah dinas Sambu di kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Hendra juga meminta agar bawahannya percaya pada skenario Sambu meski bukti CCTV menunjukkan sebaliknya. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Memutuskan satu, menyatakan terdawa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan. Terus serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Kurniawan SIK dengan pidana penjara selama 3 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK sebesar 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Mantan Kaden Abiro Pamela Propampori, Agus Surpatria juga dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Penutut Umum. Agus di proses hukum karena dinilai menjadi koordinator lapangan yang bertugas menyisir CCTV vital di sekitar rumah Dina Sambo di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Memutuskan, satu, menyatakan terdakwa Agus Surpatria Adi Purnama SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49, Jungto pasal 33, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 Primer. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Tiga, menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK sebesar Rp20 juta subsidi 3 bulan kurungan. Cuk Putranto dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp10 juta subsidi 3 bulan kurungan. Baikuni Wibowo dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp10 juta subsidi 3 bulan kurungan. Arif Rahman Arifin dituntut pidana 1 tahun penjara dan denda Rp10 juta subsidi 3 bulan kurungan. Dan Irfan Widianto dituntut pidana 1 tahun penjara dan denda Rp10 juta subsidi 3 bulan kurungan. Mendengar tuntutan yang diberikan Jaksa Peruntut Umum kepada kliennya di persidangan menuai berbagai respon dari kuasa hukum. Tim kuasa hukum dari masing-masing terdakwa perintah penyidikan ini berfokus menyusun nota pembelaan atas fakta persidangan yang akan disampaikan pada sidang berikutnya. Kami menghargai tuntutan yang telah disusun dan dibacakan oleh penuntut umum. Namun kami tetap fokus nanti pada pembelaan kami. Pada pokoknya kami tentu tidak sependapat dengan tuntutan yang dituntut oleh penuntut umum. Kami akan bacakan pembelaan kami minggu depan pada hari Jumat tanggal 3 Februari ini. Itu sih? Tidak ada lagi. Kalau fokusnya itu nanti sudah tidak soal apanya? Ya seperti yang sudah saya sampaikan di wawancara-wawancara sebelumnya, bahwa kami fokus pada maksudnya itu tidak ada. Ya berbagai perbuatan lah karena harus kita pisah perbuatan pada peristiwa. Peristiwa pada tanggal 8, tanggal 9 dengan peristiwa pada tanggal 13 di mana DVR tersebut jadi hancur. Karena tadi ya kita sudah dengar tuntutan yang ada ya. Kami menghargai tuntutan dari Jaksa Penut Umum. Nanti ya akan kami sampaikan pada pembelaan minggu depan. Tapi overall kami melihat bahwa karena dakwaan ini secara alternatif gitu ya. Dan yang dianggap terbukti adalah dakwaan pertama, yaitu dakwaan pertama primer di mana disitu berkaitan dengan pasal 33. Yang kalau kita lihat pasal 33 itu adalah segala tindakan yang itu harusnya bersifat elektronik gitu ya. Jadi bukan tindakan secara fisik. Nah itu kami akan fokus pada disana. Sebagaimana keterangan ahli sampaikan bahwa tindakan berkaitan dengan pasal 33 itu berkaitan dengan malware, virus, pengiriman worm, atau sistem interference gitu. Nah dalam hal ini kami tidak mendengar tadi ya mungkin juga kami perlu baca lebih detail. Apa yang dimasuk dengan sistem interference yang dia lakukan oleh Arief dan itu terbuktinya di mana. Karena virus wormnya apa yang dikirimkan gitu karena tindakan apapun itu harus berkaitan dengan komputer based crime atau kejahatan yang berbasis komputer. Jadi itu bukan tindakan fisik itu yang harus kita lihat nantinya kita fokuskan kesana. Selain itu tadi disebutkan tentang pasal 5 ya pasal 5 undang-undang IT. Pasal 5 undang-undang IT itu adalah berkaitan tentang alat bukti gitu. Kalau itu dikaitkan dengan ini kekurang tepat ya karena itu sebenarnya adalah acknowledgement tentang perluasan alat bukti. Maka menangkapi dari tuntutan jaksa menurut kami itu sudah sangat-sangat berlebihan ya. Tidak sesuai lagi dengan fakta-fakta persidangan. Karena semua ahli IT, baik ahli IT yang kami hadirkan maupun ahli IT yang jaksa sudah menyatakan bahwa tindakan cukup terantau itu tidak bisa disebut membuat suatu sistem elektronik menjadi terganggu. Sehingga seharusnya pasal 3.3 sudah terpatahkan dari ahli-ahli yang baik yang diadakan oleh jaksa sendiri maupun ahli yang kami hadirkan. Karena pasal IT, pasal 3.3 pada prinsipnya adalah suatu harus perbuatan-perbuatan dilakukan di dalam ranah ruang cyber. Hacker melakukan terobosan terhadap sistem keamanan perbankan. Atau misalkan membuat sistem aplikasi Gojek menjadi terganggu. Itu yang dimasukkan dalam pasal 3.3 bukan memindahkan DVR secara fisik seperti yang dilakukan oleh klien kami. Oleh sebab itu sih menurut kami ya akan kami tuangkan nanti dalam nota pembelian kami di minggu depan secara lengkap gitu. Setelah mendengarkan tutupan jaksa penutup umum, di persidangan berikutnya ke enam anak buah Ferdi Sambo ini akan membacakan nota pembelian, saudara. Akankah nota pembelian ini membawa mereka pada kebebasan atau keringanan hukuman? Atau justru memperberat masa tahanan? Hanya Majlis Hakim yang kemudian akan memutuskan nasib ke enam anak buah Ferdi Sambo ini. Francisco Donesiano, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta. Jangan lupa untuk menonton!